Anglis itu hari ini parah Kita harus ajak, masyarakat Jika ada orang mengatakan bahwa siapa yang mau perubahan-perubahan Yang sekarang beranya sakit, bisa ngabung Gerakan doa, gerakan wajahat, gerakan soal, itu sebejahat nanti Siap? Siap, Pak Dura siap? Siap Saya mau tanya, kalau Pilpres sekarang, hari ini, atau minggu ini Siap, Pak Dura siap, Pak Dura siap Amin Itu harapan apa kira-kira kenyataan? Nyataan Kita harus berlangsung Kalau menurut survei Pemilu hari ini, atau juga minggu-minggu ini Kalau berlangsung Anies Kawan Sudah, pendukungan disini kita ajak rasional Sudah boleh kosional Rasional Anda pun pemilu 14 Februari 2024 Harapan untuk Harapan untuk Hari ini Hari ini Mana implikasinya? Untuk menang, itu sebetulnya Tiga syaratnya Tiga syarat dia harus terpenuhi Dan kita semua yang tumbuh disini Menang secara rasional Menang secara rasional Dan ikhtiar-ikhtiar secara rasional Selain juga ikhtiar dan tidak rasional Sarapan untuk menang secara rasional Secara teori itu hanya ada tiga Satu Dikenal Dua Disukai Tiga Dipilih Dicopos Untuk Dikenal Apakah Mas Anies Amin Sudah dikenal Oleh orang-orang desa Eh, jujur aja Hari ini Jangan Jangan pakai emosi Pakai realitas Kenapa tak? Sebagian 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 Belum kan Artinya Sementara Lawan kita Sudah apa Belum? Sudah 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 belum besar Jadi artinya apa? Pemilih Kota Ini jumlannya Sedikit lebih besar Pemilih yang ada Di desa Desa Yang ada Di desa Desa Belum semua Belum 50% Kira-kira Bagi 30% Yang mengenal Pasangan Amis Rashid Baswedan Burhani Isra Berarti Berapa baliho Yang terpasang Dari pojok situ Sampai pojok situ Satu pun tidak ada Yang dari pasar minggu Sampai Anggara Ada berapa? Misal itu Ada lo punya Sementara Sementara Kompetitor kita Setiap Bukan di general Sampai di RTRB Sampai di RTRB Bukan di general Artinya Kita Kalau ingin menang Syarat yang pertama Tidak menunggu syarat Tidak dikenal Sementara Syaratnya yang pertama Ini syarat dasar Harus dikenal Apalagi di desa Kita baru keliling desa Tidak ada Satupun Gambar Amin Tadi pagi Saya dapat Lampur ada di Makassar Dia keliling sengaja Di keliling Kemudian Kaupaten-kaupaten Ke desa-desa Kecamatan Tidak ada Dan dia protes Mengapa Kok tidak ada Bannernya Akibat Tidak dikenal Tidak dikenal Maka Otomatis Kurang disukai Tidak kenal Bagaimana bisa saya Tidak kenal Bagaimana menyukai Akibat Tidak menyukai Atau Tidak tahu Tidak saya Maka berikutnya Bagaimana bisa dipilih Nah Sudara-sudara Madulah Mulai dari sini Sebisa mungkin Setiap kelompok Harus dianjurkan Bukan hanya Partai politik Partai politik Mungkin baru akan Memasang Setelah Resumi Kampanye Karena sekarang ini Calak-calak Misalnya Masang Tiga hari hilang Empat hari hilang Pari lama Seminggu Itu pun calak-calak Belum Semua calak Masang Ini elitis Lompok Begini Sudah 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 Setelah ini Diakhiri Masang Sebisa mungkin Bisa bikin Lima Sepanduk Bisa bikin Dua Sepanduk Bikin Kemudian pasang Fotoamil 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 Dipasang di mana Di depan rumahnya DRT DRT Harus semua Bikin satu-satu Sudah berapa Nah Ini Perintah Atau Gak usah perintah Apa namanya Kesadaran Yang harus dilakukan Kalau kita ingin menang Dalam rangka Memenuhi syarat Teori Untuk memenangkan Pertarungan Adalah Dikenal Dipilih Apa namanya Dikenal Disukai Dan Dikili Insumen Yang paling dasar Yang Paling Kecil Adalah Pasang Stiker Pasang Barium Bikin Stiker Bikin Barium Dan dipasang Terus diamankan Sampai Dari aspek Ini Kita Kalah Jauh Yang Lumpar Biasa Akibat Dari Semua Ini Hasil Hasil Analisi Kita Akibat Akibat Dari Semua Ini Maka Menjadi Otomatis Surveilis Nomor Tiga Tidak 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 Ada Ada Di Setiap Sutur Sementara Laman Kita Di Setiap Sutur Mulai Dari Topal Mereka Sampai Di Satu Ini Harus Sudara Buat Ini Harus Sudara Buat Kalau Faror Mas Mu Harus Sudara Pasang Itu Sudara 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 Karena Kekuasaan Bilih-bilih Tuhan Bilih Bukan Bilih Kita Maka Untuk Memperoleh Kekuasaan Selain Ikhtiar Wah Diri Tadi Juga Ikhtiar Seorang Yang Berkuasa Pasiden RT Lu punya Kuasaan Luar Biasa RT Seseorang Yang Menyaga Kuasaan Itu Dimuryakan Bilih Coba Dalam Ayatnya Adi Allah Wati Rasul Wah Ulil Amri Ulil Amri Itu Orang Kelompok Yang Ngurus Urusan Orang Baya Presiden Itu Berarti Ulil Amri Karena Dia Ngurusi Urusan Taat Kepada Allah Mutlah Tanpa Reset Hati Rasul Mutlah Tanpa Reset Wah Ulil Amri Taat Kepada Pemerintah Kepada Pemimpin Ada Reset Ada Catatan Ketika Dia Amri Kita Mutlah Taat Ketika Dia Tidak Amri Bohong Dan Sekala Kita Tidak Perintah Pemerintah Sekarang Perintah Dia Oke Nah Ketika Seseorang Sudah Berkuasa Coba Allah Memuliakan Selain Dita Adi Juga Dikasih Fasilitas Yang Luar Biasa Coba Sekarang Duku Anis 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 Nanti Ketemupun Belum Itu bisa Salah Betul Karena Memang Itu Posisinya Allah Memuliakan Sendikar Upah Dikawa Difasilitasi Wah Segala Macem Keluarganya Difasilitasi Keluarganya Dijaga Sampai Kumpit Kambingnya Dijaga Ini Kemuliaan Di mata Allah Sekaligus Di mata Manusia Di mata Negara Di mata Atlet Jadi Luar Biasa Jadi Kita Ini Adalah Satu Golongan Atau Satu Masyarakat Yang Ingin Memuliakan Orang Meskipun Kita Ingin Kalau Allah Tidak Menghendaki Yang Tidak Jatuh Tapi Kita Berharap Kita Memuliakan Seseorang Dan Orang Itu Kemudian Mengurusi Urusan Kita Kita Memuliakan Sekaligus Allah Kita Harapkan Juga Memuliakan Dia Sehingga Kemudian Dia Menjadi Pemimpin Yang Adil Memimpin Kita Sejarah Apakah Masa Sisa Kita Tidak Tau Yang Tidak Tidak Oke Nah Oleh Oleh Karena Kita Ingin Menang Kemudian Pemimpin Kita Melakukan Perubahan Perubahan Itu Niscaya Perubahan Ini Itu Hukum Allah Sunat Allah Dalamnya Aturan Jelas Hadisnya Jelas Makalah Makalah Ulama Jelas Dalam Kitab Kitab Kuning Yang Dibelajari Oleh Ustaz Rosi Rosi Perubahan Itu Niscaya Hukum Allah Sehingga Kalau ada Orang Mengatakan Bahwa Siapa Yang Mau Perubahan Perubahan Yang Sekarang Baranya Sakit Bersengabut Orang Perubahan Langsung Dibunduk Di Alamin Jadi Perubahan Itu Adalah Ketika Kita Lusung Mas Kemudian Slogan Atau Misi Atau Apa Namanya Visi Misinya Gerakan Itu Memang Melaksanakan Bagian Dari Ajaran Memang Memang Melaksan Itu Kebetulan Nasda Memang Dalam Pelayurannya Memang Perubahan Organasi Itu Mas Perubahan Gerakan Perubahan Gerakan Perubahan Itu Memang Dari Sananya Sehingga Kemudian Profil Model Mas Anies Nah Ini Untuk Membawah Apalagi Sebelumnya Suka Itu Nasional Nah Itu Apa Untuk Memenangkan Ini Maka Ada Jaminan Allah Dalam Al-Quran Dunia Dimana Bismillahirrahmanirrahim Apabila kita Memohon Kepada Allah Memohon Kepada Rauh Kalian Maka Sungguh Rauh Kalian Akan Mengaturkan Akan Mengijabai Caranya Bagaimana Untuk Mengijabai Untuk Memenangkan Anies Pada Padahal Mungkin Relawannya Enggak Punya Duit Insumen Negaranya Enggak Punya Han Komromelak Disini Tidak Ada Sehingga Saksi-saksi Mungkin Tidak Terbayar Sehingga Kemudian Gak Bisa Seperti Yang Pak Bang Bang Tadi Untuk Mengawal Rakyat Sementara Rakyat Sudah Pramatis Mau Datang DPNS Harus Kasih Sembatu Ini Terus Bagaimana Caranya Sementara Sembako Dari Amin Ini Bira Ada Relawannya Pada Umum Meskid Meskid Dari Madura Ini Wajah Busi Tua Semuanya Mantap Laya Berserik Laya Ini Gimana Caranya Nah Ini Tastali Tuna Rupaku Fasta Jaya Balaku Han Mewit Tuku Di Alhamdulillah Malaik Buk Allah Akan Membantu Mengabulkan Doa Kita Dengan Cara Menurunkan Malaikan Ribuan Malaikan Secara Bergelombang Untuk Masuk Ke TPS Mencoblos Amin Serah Jepas Amin Loh Itu Senjata Kita Senjata Wah Coba Musuh Kita Punya Instrumen Oke Punya Penyelenggara Oke Punya Buser Yang Banyak Apa Lagi Punya Ruput Otomatis Apa Lagi Punya Inteljen Punya Apa Lagi Ya Parah Penyelenggara Hacker Mereka Mereka Sudah Menghayal Hacker Ribuan Untuk Merusang Suhan Lagi Jadi Kita Ini Betul Betul Ciat Harus Terlambat Nanti Kalau Kemudian Marah Seperti Bawa Celoreng Celoreng Jangan Yang 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 Besi Kayu Saja Untuk Nakuti Nakuti Mereka Ya Kan Supaya Bila Main Surah Nah Ibu Bapak Teori Tidak Bisa Kita Penuhi Semua Doa Gus Gus Dulu Gus Nah Bisa Bisa Dulu Abdullah Abdullah Ini Selalu Berdoa Jadi Ini Yang Terus Berkomunikasi Jadi Senjata Kita Adalah Senjata Suhid Senjata Kita Adalah Doa Doa Mughul Ibadah Doa Itu Hinti Sari Dari Seluruh Ibadah Kita Dari Seluruh Ikti Kita Dari Seluruh Usaha Kita Mereka Boleh Punya Setratah Mereka Boleh Punya Sekaranya Tapi Karena Kekuasaan Bilih Allah Dan Kita Mohon Kekuasaan Untuk Dua Priorite Ini Lima Tahun Kedepan Dan Lima Tahun Kedepannya Lagi Untuk Ahli Rasul Rasul Dan Maka Kita Mohon Kepada Allah Amin Amin Jadi Stratah Orang lain Boleh Punya Stratah Boleh Punya Rencana Boleh Mau Punya Apa Tapi Kehendak Allah Stratah Allah Maka Insya Allah Terbaik Dan Itu Kita Berharap Allah Memberikan Itu Semua Kepada Yang Kita Amin Cukup 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 Doanya Setiap Apa Doanya Ya Apa Bantu Setiap Sulat Asyir Apalagi Maria 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 Tuhan 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 Kataman Al-Quran Jangan lupa Kataman Al-Quran Yang inti Sebetulnya Kataman Al-Quran Dan Solat Itu Karena Doa Tertinggi Kataman Al-Quran Terus Buat Ribuan Solat Dibuat Miljara Tiga Kumpul Dari Satu Tempat Di Mana Itu Membacakan Gerakan Spiritual Gerakan Doa Gerakan Baca Al-Quran Gerakan Solat Itu Sejata Siap 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 Yang Kemaksud Berapa Ada Ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assamana selamat menikmati